Intro Heboh pertama kalinya Ridawan Fadilah atau yang sering disapa Jan bertemu dan bertatapan langsung dengan pasangan Leslar Lesti Kejora dan Aris Kibilar beberapa waktu yang lalu Intro Dalam pertemuan perdana tersebut terlihat Jan begitu gugup, grogi dan salah tingkah bertemu dengan kedua orang tua BBL khususnya Lesti Kejora Bukan tanpa alasan, menurut informasi yang berkembang terutama di media sosial Bahwa Ridawan Fadilah diam-diam ternyata ngefend berat dengan Leslar terutama Lesti Kejora Atas hal itu, maka tak heran jika Jan salah tingkah saat bertatapan langsung dengan sang idolanya tersebut Bahkan Jan sempat hampir terjatuh ketika masuk dan berselaman dengan Lesti Kejora karena saking groginya Menurut Jan, dirinya mengidolakan sosok Lesti Kejora karena suara Lesti yang begitu mardu dan bagus Selain itu juga, kehidupan Lesti yang apa adanya dan tak mau memamerkan kekayaannya Membuat anak Sule begitu kagum dengan istri Yaris Kibilar tersebut Keramahan dan keserdarhanaan Lesti Kejora selama berkaryar di dunia entertainment Tak ayal jika hal itu juga merupakan salah satu yang begitu dikagumi oleh Ridawan dan juga para penggemar Leslar lainnya Rabu malam 21 Juni 2022, Lesti Kejora dan Rizki Bilar menghadiri undangan dalam acara podcast Putri Delina Yang tak lain merupakan kakak kandung Ridawan Fadilah atau Jan sendiri Dalam momen tersebut, Putri Delina serta Jan cukup terpesona dengan suara Lesti Kejora saat bernyanyi dalam acara podcastnya itu Bahkan tanpa disadari, anak perempuan satu-satunya Sule tersebut sempat mengatakan jika suara Lesti mardu banget Bagus banget suaranya, ucap Putri Delina Tak hanya itu saja, kemesraan Lesti Kejora dan Rizki Bilar di podcast itu membuat Putri Delina babar Apalagi saat Leslar duit bareng sambil berpegangan tangan menyanyikan lagu romantis Sebagai informasi, video podcast Leslar dengan Putri Delina Dan Jan akan tayang lantung di kanal Youtube Putri Delina sendiri